Pemerintah Kota Pontianak resmi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 ke DPRD. Dalam LKPJ ini terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar 23 miliar rupiah. Pemerintah Kota Pontianak resmi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran atau LKPJ pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari sisi pendapatan daerah terrealisasi sebesar 1,82 triliun rupiah dari 1,88 triliun rupiah atau setara dengan 96,71 persen. Jumlahnya terdiri atas transfer pemerintah pusat 1,234 triliun rupiah dan pendapatan asli daerah atau PAD menyumbang 574,72 miliar rupiah. Sedangkan belanja daerah terrealisasi sebesar 1,70 triliun rupiah atau sekitar 93,39 persen dengan jumlah belanja operasional 1,26 triliun rupiah dan belanja modal 447,36 miliar rupiah. Sementara dari semua penerimaan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar 23 miliar rupiah. Intinya kita melaksanakan amanat daripada undang-undang tentang pemerintah daerah di mana keberdaraan wajib menyampaikan laporan kita berundang kepada GPRD paling lapang 39 setelah keberdaraan berakhir. Jadi intinya kita memiliki amanat undang-undang tentang pemerintah daerah. Secara umumnya, kalau kita lihat dari target-target dan belanja, kalau belanja itu kan 56% saja. Sementara tarjet yang apa, setelah keberdaraan berhubah, setelah keberdaraan berhubah, setelah keberdaraan berhubah. Kita pasus LKPJ untuk menilai selama setahun ya, kinerja wali kota. Artinya ini kan LKPJ yang menyampaikan, nanti akan kami bahasnya dilanjut dan kami akan keluarkan rekomendasi selain ini. Dalam LKPJ APBD ini, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Pontianak tahun 2023 melampaui target akhir. Ada pun nilai yang tercapai sebesar 81,63% dan menjadi IPM tertinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, angka harapan hidup juga jauh lebih baik dari tahun 2022, di mana kini jumlahnya tercatat sekitar 75,05 tahun. Terima kasih.